Ya, ini adalah 5 manhua yang mungkin saja belum kalian baca memiliki 50 chapter lebih dan yang terpenting semua genre dari manhua ini adalah action Untuk seru atau enggaknya sih relatif ya kalau menurut mimin pribadi seluruh manhua ini masih sangat layak sekali untuk dinikmati Langsung saja, yang pertama ada Habuk Peng Yong San Sama seperti manhua Gunung Hua Di manhua ini juga memiliki musuh dari Sekte Iblis MC-nya juga kembali ke masa lalu, tepat setelah ia mati saat bertarung melawan pimpinan Sekte Iblis Memang sih, kebanyakan manhua yang bertema dunia murim, pasti kebanyakan musuhnya adalah Sekte Iblis Hanya saja di sini kita melihat siapa yang akan menjadi pemeran utamanya Di manhua Gunung Hua tentu saja yang menjadi pemeran utamanya adalah Sekte Gunung Hua Nah, di sini yang menjadi pemeran utamanya adalah keluarga Habek Peng Dan kalau kalian ingat ya, Chung Myun sendiri pernah melawan keluarga Habek saat pertarungan kompetisi dunia murim Dan manhua ini sudah memiliki 90 chapter Next, selanjutnya ada Shaman dengan 59 chapter Nah, kalau untuk manhua ini menceritakan tentang sekelompok Shaman dalam membasmi kutukan yang muncul di bumi Shaman sendiri itu bisa berarti dukun ataupun penyihir Kalau ingat musuh kutukan itu sudah kayak manga Jujutsu no Kaisen ya Next, selanjutnya ada Hero Has Returned dengan 89 chapter Kalau manhua ini sudah menyelesaikan season pertamanya Ini adalah pertarungan para pahlawan yang berasal dari berbagai macam dunia fiksi Nah, kalau di manhua ini agak unik ya Karena ada banyak sekali pahlawan Dimana mereka semua mati atau dipindahkan ke dunia lain Berpetualang menjadi pahlawan dan kembali ke dunia mereka Tapi ternyata dari seluruh pahlawan tersebut Ada yang menjadi pahlawan jahat saat kembali ke dunianya Dan ada yang menjadi pahlawan baik untuk menghancurkan pahlawan jahat tersebut Dan di manhua ini juga kayaknya pertama kalinya negara Indonesia disebutkan di dalam cerita manhua Selanjutnya ada To Not Die Kalau ini perlu adegan baku hantam Menceritakan tentang sosok pemuda yang awalnya sering dibully Menjadi sosok yang ganas Karena dilatih oleh seseorang yang sangat ahli dalam bela diri Kalau manhua ini ya tidak ada kaitannya dengan Super Power Full pertarungan baku hantam Jotos-Jotosan Sudah memiliki 88 chapter Dan yang terakhir ada Halim Gimnasium Ini sama seperti manhua sebelumnya Dimana manhua ini pure Tidak ada hubungannya dengan kekuatan super Hanya pertarungan adu Jotos saja Akan tetapi ceritanya sangat menarik dan membuat pembacanya geregetan Chapternya juga sudah lumayan banyak ya Ada 129 chapter Jadi lumayan tuh Bagi kalian yang belum sama sekali membacanya Bisa maraton dari chapter pertama Dan itulah lima manhua Ya mungkin saja kalian belum baca Ceritanya sih tidak terlalu buruk Pokoknya masih sangat bisa untuk dinikmati Itu saja dulu untuk video kali ini Semoga dapat memberikan informasi Ketemu lagi di next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax